Kajian Kitab Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihi Allah fahuwa almuhtad Wa min yudlil falan tajilalahu waliya mursida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa min yudhaillaha wa rasulahu faqad fa'aza fawzan azima Ya ayuhal nasu attaqrabakumul ladhi khalaqakum min nafsim wa ahidah Wa khalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa taqullaha aladhi tasa'alu nabihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Amma ba'du nastaqal haditha kitabullah Wa khairul hadih-hadih Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umur muhdathatuhat Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhu rahminallahu wa yaghum Kita masih dalam bab yang ke-21 Yaitu Bab Maja'a fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam Janabat tawhid Bab tentang Bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam Menjaga Tauhid Wa saddihi kulla tarikin Yusilu ila syirk Dan beliau menutup Semua jalur Yang dapat menuju ke syirikan Kita sudah bahas dalil yang Kita sudah bahas makaddimahnya Kita masuk pada dalil Dalil pertama Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Laqadajahakum Rasulum min anfusikum Sungguh telah datang kepada kamu Seorang rasul dari kaummu sendiri Azizun alaihi ma'anittum Berat terasa olehnya penderitaanmu Harisun alaikum Dan beliau sangat menginginkan Hidayah untukmu Wabil mu'minina ra'ufun rahimun Dan Terhadap orang-orang mu'min Beliau sangat kasih Dan sangat penyayang Atau bahaya seratus dua lapan Ikhu rahmanallahu'ayyakum Dalam ayat ini Hubungannya dengan bab Dimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan Harisun alaikum Beliau sangat menginginkan Keimanan Keselamatan Hidayah kepada kalian Sehingga Semua perkara Yang dapat Menyesatkan manusia Dan yang dapat Menjerumuskan manusia Kepada kesyirikan Sudah Diwanti-wanti Oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mari kita lihat Ayat ikhwah Laqadaja akum Rasulun Telah datang Kepada kalian Rasul Utusan Disini Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyebutkan Kami telah hadirkan Kami telah datangkan Ya Karena ikhwah Tentu beda Kalimat Kami telah datangkan Dengan Telah datang Kepada kalian Kalau kami telah datangkan Kami telah utus Disitu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang perintah Tetapi disini Allah subhanahu wa ta'ala Ingin Memberikan kesan Bahwasannya Yang datang ini Adalah dari diri kalian sendiri Makanya kalimatnya Kodeja akum Telah datang Kepada kalian Ya Telah datang Kepada kalian Jadi rasulullah Rasul itu sendiri yang datang Dari kalian Seolah dia tidak ada yang Memerintahkan Gitu lah lebih kurang ikhwah Ya Jadi berdasarkan Inisiatif sendiri Karena beda Kesannya Ya kita Misalnya Saya Datang dengan Perintah Dengan beberapa Aturan Tapi Saya gak ada yang Mengutus Gak ada yang Mengutus Beda dengan Kalau saya yang Ada yang mengutus Demikian Ikhwah Kesannya Kalau saya sendiri Inisiatif saya Yang itu berasal Dari kaum saya Artinya itu Tandanya Bahwasannya Dia adalah Orang yang Paling faham Dengan kaumnya Demikian Ikhwah Walaupun Secara hakiki Ya semua Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyuruhnya Rasulullah S.A.W. merupakan Utusan Allah subhanahu wa ta'ala La qadajah akum Rasulun Min anfusikum Sesungguhnya Telah datang Kepada kalian Utusan Dari Dari Diri Kalian Sendiri Para Mufasir Menyebutkan Ada dua Makna Telah datang Kepada kalian Seorang Rasul Min Anfusikum Anfusikum Artinya Dari Jenis Manusia Dari Jenis Manusia Bukan Dari Jenis Yang Lain Bukan Dari Jenis Malaikat Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyinggung Hal ini Seperti Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Dalam suat Furqan Ayat 7 Dimana Orang-orang Kafir Orang-orang Kafir Yang sebenarnya Tidak ingin Beriman Kepada Rasulullah Kepada Rasul Yang diutus Kepada Mereka Itu Mencari-cari Alasan Apa Kata Mereka Ini Utusan Macam Apa Mereka Dimana Dia Makan Dan Juga Berjalan Di Di Pasar-pasar Seandainya Diturunkan Bersama Dia Malaikat Seandainya Diturunkan Kepada Dia Malaikat Sehingga Dia Malaikat Ini Bersama Dia Akan Memberikan Peringatan Peringatan Jadi Orang-orang Kafir Yang Memang Sebenarnya Tidak Ingin Beriman Kepada Rasul Yang Dutus Kepada Mereka Itu Cari-cari Alasan Kalau memang Dia dari Allah Cocoknya Turunkan Juga Malaikat Jadi Bareng Mereka Berkolaborasi Antara Manusia Dengan Malaikat Sehingga Kami Bisa Percaya Bahawasanya Dia Adalah Utusan Allah Itulah Cari-cari Cari-cari Alasan Dalam Surah Al-Nam Ayat 8 Dan 9 Mereka Berkata Seandainya Yang Diturunkan Itu Adalah Malaikat Seandainya Kami Turunkan Malaikat Tentu Urusan Kalian Sudah Selesai Kalian Tidak Lagi Perlu Nunggu Walau Ja'alnahu Malak Laja'alnahu Rajulan Kala Pun Jadikan Utusan Itu Dari Kalangan Malaikat Laja'alnahu Rajulan Tentu Akan Kami Jadikan Malaikat Itu Juga Sebagai Bentuk Seorang Laki-laki Artinya Kalau Yang kami Utus Itu Betul-betul Malaikat Ya Kalian Mana bisa Melihatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Begitu Seringnya Mendapat Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Malaikat Jibril Malaikat Jibril Hanya Dalam sejarah Hanya Sekitar Dua Kali Menunjukkan Menunjukkan Zat Aslinya Selebihnya Beliau Datang Dalam Bentuk Manusia Seperti Hadis Jibril Ya Apa Namanya Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Duduk-duduk Bersama Para Sahabat Hadis ini Diriwayatkan Oleh Umar Mi Khattab Adalah Anhu Yang Mengatakan Kunna Julusun Indah Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Ittala Alayna Rajlun Shadidu Biadi Thiyab Shadidu Sawadi Syar La Ya'rifu Minna La Yura Alay Athar Safar Wala Ya'rifu Minna Ahadun Ketika Kami Duduk Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tiba-tiba Datanglah Seorang Laki-laki Bajunya Sangat Putih Kemudian Rambutnya Sangat Hitam Tak Kelihatan Orang Ini Sebagai Musafir Artinya Kalau Musafir Pada Waktu Itu Pasti Bajunya Berdebu Pastilah Rambutnya Acak-acakan Tapi Enggak Ini Rapi Sekali Dia Necis Steady Ketor Medan Ini kok Kalau Dia Musafir Enggak Mungkin Bajunya Seputih Ini Dan Enggak Mungkin Rambutnya Sehitam Itu Oke Kalau Tidak Ada Ciri-Ciri Musafir Berarti Dia Orang Tempatan Tapi Masalahnya Kalau Dia Orang Tempatan Tak Ada Seorang Pun Diantara Kami Yang Tahu Dia Tak Ada Seorang Pun Diantara Kami Yang Mengenal Dia Berarti Orang Misterius Ini Siapa Dibilang Musafir Enggak Ada Ciri-cirinya Dibilang Orang Tempatan Juga Kok Enggak Ada Yang Mengenal Itu Ikhwah Barulah Di Akhir Hadis Rasulullah S.A.W. Bertanya Kepada Umar Ya Umar Atadri Manis Ha'il Umar Tahu Engkau Siapa Laki-laki Tadi Kan Laki-laki Asing Ini Kemudian Fa'asna Darukbataihi Darukbataihi Wa Wadu'akafaihi Ala Fakhidai Lantas Dia Datang Langsung Mendekat Kepada Rasulullah Dia Lengketkan Lututnya Dengan Lutut Rasulullah Dan Kedua Tlapak Tangannya Diletakkan Diatas Kedua Pahaknya Lantas Dia Bertanya Tentang Islam Iman Ihsan Dan Hari Kiamat Diakhir Rasulullah Bertanya Kepada Umar Umar Tahu Kamu Siapa Dia Umar Kan Tidak Tahu Kata Beliau Kata Rasulullah S.A.W. Itu Tadi Jibril Dia Datang Untuk Mengajarkan Kalian Agama Kalian Jadi Kalaupun Kami Mengutus Mengutus Malaikat Sebagai Utusan Sebagaimana Permintaan Kalian Tentu Tentu Tidak Mungkin Juga Kami Mengutus Dalam Bentuk Malaikat Pasti Juga Kami Akan Utus Malaikat Malaikat Berupa Seorang Laki Laki Kalau Dia Sudah Berupa Seorang Laki Kalian Juga Gak Percaya Kenapa Loh Ini Laki Laki Manusia Kalau Dikatakan Aku Ini Malaikat Loh Gitu Kan Ini Laki Laki Itu Manusia Gak Percaya Juga Kalian Demikan Ikhwah Itulah Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kodeja Akum Rasul Min Anfus Hikum Telah Datang Kepada Kalian Seorang Rasul Dari Diri Kalian Artinya Dari Manusia Dari Jenis Manusia Bukan Malaikat Dan Juga Bukan Jin Ya Bukan Malaikat Dan Juga Bukan Jin Kenapa Demikan Ikhwah Tanda Tanda Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Manusia Sehingga Manusia Bisa Meniru Ya Meniru Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Karena Rasul Ini Merupakan Salah Merupakan Model Orang Yang Paling Sempurna Dalam Menghambakan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kalian Mau Meniru Seorang Hamba Manusia Yang Sempurna Nengoklah Itu Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Kalau Seandainya Dicontohkan Hamba Yang Sepurna Itu adalah Malaikat Kita Tidak Sanggup Tidak Layas Amun Ya Kita Kalau Zikir Gak Usah Satu Hari Satu Malam Yang Tasbih 33 Kali Yang Tahmid 33 Kali Takbir Itu Sudah Mau Cepat Cepat Sallallahu Sallallahu Subhanallah 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 Bagus sekali Kalau Zikir Dikitu Subhanallah Subhanallah Dihayati Subhanallah Subhanallah Zikir yang begini Ikhwah Yang Allah Subhanahu Wata'ala Firman Ala Bidhikrillahi Tatma'innul Kulub Tattatma'innul Ketahuilah bahwasannya Jangan zikir kepada Allah Hati dengan Hati menjadi tenang Tapi kalau kita zikir Subhanallah 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 Antum Merasakan Sendirilah Ada gak Bekas di dalam hati Subhanallah Ada yang Sin semua Demikian Ikhwah Gak Dihayati Gak Dihayati Bagaimana Lagi Kalau Bertasbisi Yang Malam Itu Kalian Tiru Malaikat Kata Allah Bertasbisi Yang Malam Gak Sanggup Kita Ikhwah Jadi Ini merupakan Rahman Allah Subhanahu Wata'ala Diutus Rasul Itu Supaya Kita Bisa Menirunya Dia Dari Kalangan Manusia Jadi Orang-orang Kafir Pada Waktu itu Yang mengingkari Kenapa Kok yang Diutus Itu Manusia Tidak Diutus Malaikat Itu cari-cari Alasan Saja Sebenarnya Seandainya Diturunkan Itu Malaikat Betul-betul Ini Malaikat Aku turunkan Untuk Utusan Kalian Kalian Beriman Belum Tentu Mereka Beriman Belum Tentu Juga Mereka Beriman Coba Seandainya Malaikat Jadikan Utusan Allah Membawa Wahyu Yang disuruh Untuk Kita Menjadikan Dia Suri Taulah Dan Yang Malaikat Jibril Memiliki Berapa Sayap 600 1 sayap Menutup Ufuk Cobalah Tiru Itu Gimana Nirunya Ya Udah Besarnya Sudah 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 Beda Dengan Kita Hakikat Zatnya Sudah Berbeda Dengan Kita Demikan Ikhwah Rahim Nallahu Iyakum Gak Tau Ketika Jibril Itu Dia Sujud Sayap Nya Kemana Kita Gak Tau Juga Terus Kalau Kita Mau Meniru Jibril Mengajilah Kita Ngaji Ke Jibril Terus Gimana Duduknya Itu Gimana Gimana Itu Tidak Lampang Berdeka Gak Cukup Cari Padang Pasir Pengajian Di mana Padang Pasir Karena Dia Akan Menunjukkan Wujud Aslinya Makanya Gak Bisa Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Sesungguhnya Telah Datang Pada Kalian Utusan Dari Diri Kalian Dari Diri Kalian Sendiri Supaya Kalian Itu Mudah Menirunya Ya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Tidak Aku Ciptakan Jinnan Manusia Kecuali Hanya Untuk Beribadah Kepadaku Jadi Allah Utuslah Malaikat Allah Utuslah Seorang Manusia Pilihan Agar Kita Bisa Menirunya Ada Ada Juga Yang Mengartikan Min Anfusikum Itu Yaitu Dari Kalangan Arab Min Anfusikum Kum Disitu Maksudnya Orang Arab Yang Diajak Bicara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Waktu Itu Telah Datang Kepada Kalian Seorang Mutusan Dari Dari Kabilah Kalian Dari Bangsa Kalian Dari Bangsa Arab Kenapa Demikan Ikhwah Bisa Diatikan Ini Agar Orang Orang Arab Itu Bisa Lebih Mudah Untuk Mengikutinya Kenapa Karena Mereka Tahu Persis Ini Muhammad Itu Siapa Jadi Bukan Orang Yang Ujuk Ujuk Tiba Tiba Datang Tiba Tiba Mengatakan Saya Rasul Enggak Begitu Ini Orang Sudah Mereka Ketahui Sejak Dia Lahir Bagaimana Sampai Dia Mengaku Sampai Dia Menyatakan Dirinya Sebagai Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Diketahui Oleh Orang Arab Quraish Pada Waktu Itu Bagaimana Wataknya Bagaimana Sifatnya Siapa Ayahnya Siapa Kakeknya Siapa Keluarganya Itu Sudah Difahami Mereka Bahwasannya Tidak Ada Satupun Celah Bagi Mereka Untuk Menghina Tidak Ada Satupun Celah Bagi Mereka Untuk Mengkritik Rasulullah Sallallam Karena Ketika Rasulullah Yang Diutus Mereka Langsung Oh iya Betul Ini Kami Tau Betul Ini Tau Betul Bagaimana Bagaimana Sifat Dia Dari Kecil Demikian Ikhwah Ikhwah Ketika Rasulullah Lahir Abu Jahal Juga Kesenengan Abu Lahab Apa Lagi Kenapa Mereka Memusuhi Alasannya Hanya Satu Tidaklah Mereka Menyerang Memusuhi Kecuali Dikarenakan Mereka Itu Beriman Kepada Allah Subahanah Wata'ala Selebihnya Tidak ada Ikhwah Selebihnya Tidak ada Mereka Tau Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Itu Bukan Pendusta Rasulullah Tau Bahwa Rasulullah Itu Tidak Bukanlah Orang Orang Yang Suka Berkhianat Tau Betul Mereka Mereka Yang Memberikan Gelar Kepada Rasulullah Al-Amin Sempat Mereka Percayakan Rasulullah Ditunjuk Sebagai Orang Seorang Pemuda Yang Meletakkan Hajar Aswad Di Ka'bah Setelah Ka'bah Dironovasi Tau Mereka Demikian Bahkan Sebelum Rasulullah Mengatakan Bendakwah Dengan Cara Terang Terangan Mengajak Orang Orang Quraish Pada Waktu itu Untuk Mengucapkan La Ilaha Allah Rasulullah Berimu Kodimah Beliau Berdiri Di sofa Sofa Ini Bukit sofa Bukan Tempat Duduk Sofa Berdiri Di Bukit Sofa Apa Kata Rasulullah Dipanggillah Satu-satu Qabilah Arab Quraish Wahai Kawamku Seandainya Aku Katakan Di Balik Bukit Ini Ada Pasukan Yang Menyerang Kalian Percaya Enggak Kalian Karena Ka'bah Mekah Dikelilingi Bukit Dikelilingi Bukit Dan Di Tengah Tengah Itulah Ka'bah Makanya Kalau Hujan Lembat Ya Kesitu Semua Airnya Ya Ketengah Tengah Ibaratnya Kalau Antum Lihat Kuali Tengah 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 Itulah Makanya Kalau Orang Masak Imam Masak Kan Narokan Narokan Minyak Kan Ketengah Dia Begitulah Begitulah Ka'bah Disitu Mekah Itu Iqwah Dia Makanya Allah Menyebutkan Dengan Kalimat Biwadin Nabi Ibrahim Menyebutkan Biwadin Ghirri Zara'in Indah Baytikal Muharram Ya Allah Aku tinggalkan Anakku Dalam Sebuah Wadin Wadin Itu Dataran rendah Dataran rendah Didekat Rumahmu Yang Haram Itu Iqwah Rahiman Allah Jadi Dalam Masalah Ini Ya Diartikan Yang Arti Yang kedua Min Anfusikum Apa Tadi Dari Kalangan Arab Dari Kalangan Arab Kalian Tahu Sekali Itu Bagaimana Rasul Itu Kalaupun Kalian Mengingkarinya Kalian Itu Hanya Mengingkari Seperti Mengingkari Matahari Di Siang Bolong Jadi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Naik Bukit Sofa Bukit Sofa Itu Kan Dia Berada Di Dalam Lembah Ikhwah Jadi Inilah Kita Katakan Bukit Bukit Tingginya Tengah Tengah Itu Ada Bukit Sofa Jadi Dia Termasuk Dalam Dalam Mekah Itu Disitulah Rasulullah Berdiri Kalau Aku Katakan Bahwasannya Di Balik Gunung Ini Ada Pasukan Yang Akan Menyerang Kalian Apakah Kalian Percaya Apa Jawaban Mereka Ikhwah Kami Percaya Kami Belum Pernah Mendengar Darimu Satu Kebohongan Sekalipun Itu Penyataan Mereka Ya Itu Penyataan Mereka Tapi Setelah Dikatakan Bahwasannya Ya Masyallah Arab Wahai Sekalian Orang Arab Katakan La Ilaha Ilallah Kalian Akan Sejahtera Kalian Akan Sukses Barulah Mereka Pada Mencak Mencak Terutama Si Siapa Abu Lahab Menembihkan Ikhwah Terutama Abu Lahab Tabballaka Muhammad Alihaz Alihaz Jama'at Tana Celaka Kau Muhammad Apa Untuk Ini Kamu Kumpulkan Kami Padahal Baru Sebelumnya Baru Beberapa Menit Sebelumnya Dia Katakan Kami Akan Percaya Karena Begini Gini Dan Seterusnya Sama Dengan Siapa Ya Seorang Pendeta Pendeta Kabin Akbar Kabin Akhbar Jadi Kabin Akhbar Ini Ikhwah Kaumnya Tidak Tau Kalau Dia Masuk Islam Jadi Kabin Akhbar Ini Bertanya Kepada Kaumnya Menurut Kalian Saya Itu Siapa Engkau Adalah Orang Yang Mulia Kami Dan Anak Orang Yang Mulia Kami Jadi Kalau Dahulu Itu Orang Memuji Bukan Hanya Anaknya Kalau Anaknya Baik Ini Biasanya Bapaknya Juga Baik Kamu Adalah Anak Baik Bapaknya Baik Kakekmu Baik Makanya Ketika Mariam Itu Membawa Anak Bayi Ke Kampungnya Apa Kata Kaumnya Bapaknya Ya Ya Mariam Mula Kode Jiktis Syain Fariya Ya Mariam Makana Abukim Ra'asaw Iwa Makana Ummu Kibariya Eh Mariam Ayahmu Itu Bukan Orang Jahat Ibumu Juga Bukan Pelacur Itu Dia Jadi Pengaruhnya Ke Ayah Pengaruhnya Juga Ke Ibu Jadi Kalau Ada Anak Yang Bermasalah Loh Kan Biasa Misalnya Anak Pengedar Narkoba Loh Eh Bapak Bukan Ustad Kan Kira-kira Ibu Bukan Ustad Kok Kamu Pengedar Demikian Gak Ngedar Cuman CK Katanya Mungkin Yang Tersenyum Berarti Dia Tahu Apa CK Ademikan Ikhwah Istilah Pengedar Istilah Yang Tukang Pakai Gak Tanya Itu Apa CK Ademikan Ikhwah Jadi Dalam Masalah Kamu Kan Anak Ustad Makanya Ketika Mariam Bawa Anak Bayi Sementara Dia Tidak Diketahui Orang Punya Suami Ya Mariam Kamu Telah Membawa Aib Besar Makanya Mariam Bapaknya Bukanlah Seorang Yang Jahat Ibumu Juga Bukan Penzinak Kamu Seperti Ini Jadi Kabin Akbar Ini Ketika Dia Datang Pada Kaum Menurut Kalian Kamu Saya Itu Apa Engkau Adalah Anak Kami Yang Mulia Dan Anak Dari Orang Tua Yang Mulia Seterusnya Kemudian Apa Kata Kabin Afar Ketahuilah Bahawasanya Aku Telah Bersaksi Aku Telah Bersyadah Asyadu Allah Muhammad Rasulullah Langsung Berbalik Memang Betul Orang Yang Buruk Dan Anak Dari Orang Yang Buruk Jadi Bukan Dia Yang Salah Bapaknya Juga Salah Kan Bapaknya Sebenarnya Tidak Ikutan Tapi Karena Seperti Itu Bapaknya Juga Jadi Terkenal Itulah Ya Surah Wa Rahim Allah Wa Iyakum Ya Kodeja Akum Rasul Min Anfus Kum Sungguh Datang Telah Datang Kepada Kalian Seorang Rasul Dari 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 Jenis Manusia Ya Dari jenis Manusia Bisa Juga Dari 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 Yaitu Kodeja Akum Rasul Min Anfas Kum Bukan Anfus Kum Kalau Anfus Kum Artinya Dari 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 Orang Yang Paling Mulia Dari 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 Min Anfas Demikian Ikhwah Azizun Alayhim A'anitum Aziz Artinya Dia Merasa Berat Setiap Ma'anitum Merasa Berat Dia Merasa Berat Jika Melihat Adanya Hal-hal Yang Membuat Kalian Berat Makanya Ikhwah Orang Yang Paling Sayang Dengan Kau Muslimin Yaitu Rasulullah Sendiri Beliau Tidak Suka Umatnya Itu Keberat Mendapatkan Syarihan Yang Berat Makanya Islam Ini Kaedah Islam Ini Sebenarnya Prinsip Dasar Islam Kami Tidak Jadikan Agama Ini Untuk Menyusahkan Kalian Dengan Artian Tidak Ada Satupun Tidak Ada Satupun Syariat Islam Itu Yang Susah Untuk Dilakukan Yang Susah Untuk Dilakukan Tapi Banyak Syariat Yang Susah Dilakukan Bukan Susah Kitanya Yang Belum Mau Antum Masya Allah Masih Susah Salat Lima Waktu Masih Susah Alhamdulillah Kan Banyak Gak Orang Merasa Susah Dengan Salat Lima Waktu Masih Banyak Masya Allah Antum Sudah Mudah Untuk Setiap Kali Salat Lima Waktu Datang Ke Masjid Banyak Gak Orang Masih Berat Belangkahkan Kakinya Ke Masjid Sekarang Yang Buat Susah Itu Apa Sebenarnya Yang Buat Susah Sebenarnya Kan Bisa Ikhwah Tapi Karena Apa Ikhwah Dengan Kondisi Fisik Kita Ini Dengan Kondisi Fisik Kita Ini Ikhwah Semua Syariat Islam Itu Bisa Dilakukan Itu Bisa Dilakukan Tidak Ada Yang Berat Dengan Fisik Kita Sekarang Tapi Kenapa Ada Banyak Hal-hal Yang Kita Merasa Berat Memang Kita Belum Mau Untuk Melakukannya Biasanya Yang Ini Yang Masih Hukumnya Sunnah Sunnah Biasanya Yang Sunnah 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 Belum Wajib Itu Ikhwah Solat Tahajud Tahajud Juga Tidak Berat Berat Kali Buktinya Kita Nunggu Sope 12 12 Bisa Bisa Begadang Dia Nunggu 12 12 Demikian Berarti Gak Gak Banyak Update Demikian Nengok Bola Jam 2 Malam Bisa Bisa Demikian Kalau ada Orang yang Bekerja Apelusannya Jam 2 Malam Bisa Dia Bisa Tapi Karena Kita Belum Begitu Kuat Ya Jadinya Susah Susah Itu Ikhwah Jadi Gak Ada Satupun Syariat Islam Yang Susah Kita Lakukan Kitanya Yang Belum Mau Ya Kitanya Belum Mau Solat Lima Waktu Yang Sekarang Alhamdulillah Allah Beri kita Taufik Mudah Kita Lakukan Walaupun Masalah Masalah Kualitas Lain Lagi Ini Mudah Dilakukan Saja Di Awal Awalnya Bagaimana Kan Juga Susah Apalagi Pas Salat Subuh Di Awal Awal Bagaimana Kan Susah Juga Tapi Sekarang Alhamdulillah Gak Susah Lagi Demikian Tinggal Khusuknya Yang Susah Itu Ikhwah Ya Jadi Pada Prinsipnya Sekali Lagi Ikhwah Bahwasannya Islam Itu Asyariat Yang Bisa Kita Lakukan Dan Mudah Wa maja'alaikum Fiddini Min haraj Yuridullah Bikum Yusra Wala Yuridu Bikum Lusra Allah Menginginkan Kemudahan Bagi Kalian Tidak Menginginkan Kesulitan Bagi Kalian Demikian Ikhwah Makanya Banyak Contoh-contoh Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Salat Terawih Di hari Keempat Beliau Tidak Keluar Lagi Untuk Berjamaah Apa Alasan Beliau Ikhwah Takut Nanti Jadi Wajib Bayangkan Khususannya Terawih Jadi Wajib Bayangkan Ikhwah Akan Menyusahkan Rasulullah Tau Ini akan Menyusahkan Kalian Sama Seperti Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyatakan Bahwasannya Muslimin Untuk Haji Mewajibkan Kau Muslimin Untuk Haji Ada Seorang Sahabat Mengatakan Apakah Wajib Itu Setiap Tahun Rasulullah Mendengar Itu Rasulullah Diam Diam Rasulullah Tak lama Kemudian Beliau Bicara Seandainya Aku Katakan Iya Niscaya Haji Itu Akan Wajib Setiap Tahun Dan Kalian Tidak Akan Sanggup Jadi Rasulullah Mikir Dulu Ini Pertanyaan Kalau Seandainya Rasulullah Katakan Iya Aduh Sedangkan Yang Sekali Nunggu 30 Tahun Itu Pun Kalau Masih Hidup Mau Setiap Tahun Itulah Dia Tandanya Apa Begitulah Rasulullah Mikir Bahwasannya Beliau Tidak Ingin Ada Sesuatu Yang Menyusahkan Haris Azizun Alayhi Ma'an Itum Berat Bagi Beliau Kalau Ada Sesuatu Yang Membuat Rasulullah Membuat Umatnya Itu Susah Rasulullah Juga Mengatakan Seandainya Tidak Menyusahkan Umatku Saya Akan Aku Wajibkan Mereka Untuk Bersiwa Setiap Kali Wudu Bersiwa Demikian Ikhwan Kita Cari Siwa Dimana Dan Kita Juga Tidak Terbiasa Pake Siwa Dikasih Orang Siwa Pake Tiga Kali Terus Hilang Siwa Itu Biasanya Hilang Siwanya Mana Siwanya Kalau kita Pake Odol Itu Memang Tempatnya Disitu Siwanya Di Bawa Karena Mau Kita Pake Setiap Kali Mau Solat Kan Gak Mungkin Kemana Mana Kita Odol Kemudian Berus Gigi Kemana Mana Bawa Tambor Itu Setiap Gigi Gak Mungkin Akan Kesulitan Maka Siwa Masalahnya Kita Gak Telat Dengan Siwa Hilang Sering Hilang Makanya Seandainya Gak Mikirkan Akan Menyusahkan Umatku Wajibkan Mereka Untuk Bersiwa Setiap Kali Wujud Tapi Gak 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 Segala Sesuatu Yang Berat Bagi Beliau Sesuatu Yang Membuat Kalian Itu Kalian Itu Susah Tapi Ada Pernyataan Seorang Mufasir Masya Allah Kalau Kita Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Walaupun Terasa Berat Tapi Karena Kita Tahu Yang Menyuruh Itu Yang Kita Cintai Dia Gak Jadi Rasa Berat Kita Seorang Kepala Rumah Tangga Sebenarnya Kan Pergi Pagi Pulang Petang Itu Kan Untuk Memenuhi Kebutahan Keluarga Kita Untuk Memenuhi Kebutuhan Orang Orang Yang Kita Cintai Yang Di bawah Tanggung jawab Kita Kan Jarang Mengeluh Ya kan Ada yang Mengeluh Aduh Kau Ini Asik Ngabis Ngabisi Aja Kerjamu Kamu Lagi Tinggal Nunggu Minta Duit Carilah Sekali Kan Gak Ada Seperti Itu Karena Si Istri Juga Seperti Itu Dia Mengurusi Urusan Rumahnya Dari Pagi Sampai Pagi Orang Orang Belum Bangun Dia Sudah Bangun Orang Orang Sudah Tidur Dia Belum Tidur Itu Ikhwah Kok Mau Dia Lakukan Apakah Berat Sebenarnya Berat Tapi Karena Demi Orang Orang Dicintai Jadi Gak Berat Itu Ketika Ketika Allah Dicintai 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 Apakah Allah Mengakui Cinta Kita Apakah Allah Akan Membalas Cinta Kita Demikian Bagi Orang Yang Benar Cinta Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Kan Balas Cintanya Itu Ikhwah Kalau Dia Benar Benar Cinta Kepada Allah Karena Dia Tahu Bahwa Allah Mencintai Dia Apapun Yang Seharusnya Diperintahkan Oleh Allah Dia Gak Merasa Berat Kenapa Karena Yang Menyuruh Ini Adalah Orang Yang Kucintai Zat Yang Kucintai Misalnya Kalau Ada Orang Lagi Pacaran Ini Bukan Berarti Bolehnya Pacaran Orang Mencintai Seorang Wanita Mencintai Seorang Wanita Kan Biasakan Mereka Punya Ungkapan Kalau Dia Cinta Dengan Seorang Wanita Apa Katanya Gunung Tinggikan Kudaki Lautan Pun Akanku Seberangi Aku Tak Penduli Ya Kan Jadi Itu Kan Ungkapan Lebai Memang Tapi Ungkapan Sebagai Kesungguhan Orang Yang Mencintai Orang Kalau Sudah Mencintai Dia Gak Peduli Apapun Yang Terjadi Ya Demi Untuk Mewujudkan Keinginan Apa Yang Orang Yang Dicintai Demikan Ikhwah Jadi Dia Gak Merasa Berat Bayangkan Mendaki Gunung Berat Apa Enggak Berat Berat Itu Karena Dia Gak Mencintai Coba Dia Mencintai Insyaallah Gak Karena Ada Yang Berat Demikan Ikhwah Rahiminallahu Jadi Dalam Masalah Ini Pertama Syariat Itu Gak Ada Yang Berat Yang Kedua Kalaupun Kita Merasa Berat Ketahuilah Yang Menyuruh Kita Itu Adalah Ar-Rahim Ar-Rahman Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Demikian Dan Kita Harus Membalas Sayangnya Dia Makanya Yang Karena Sayangnya Kita Kepada Allah Seharusnya Kita Gak Merasa Berat Ketika Rasulullah Sallallahu Sallat Sampai Mengkak Kakinya Kan Aisyah Sampai Seperti Ini Rasulullah Rasulullah Dengan Berikan Jawaban Yang Simple Aku Ingin Menjadi Seorang Hamba Yang Bersyukur Dia Mencintai Allah Kalau Kita Bermunajat Ngobrol Dengan Orang Yang Kita Cintai Kan Bisa Lama Ada Seorang Wanita Atau Siapalah Yang Kita Cintai Apakah Orang Tua Apakah Adik Apakah Istri Atau Wanita Lain Yang Gak Tau Dari Mana Asal Usulnya Demikian Itu Kan Kalau Ngobrol Bisa Lama Mungkin Kau Ngan Istri Ya Dik Sudah Oke Ya Sudah Selesai Itu Dengan Istri Karena Sudah Mulai Luntur Cintanya Atau Sudah Terbiasa Mungkin Ada Wanita Lain Misalnya Yang Dia Tertarik Jatuh Hatinya Ya Wanita Tersebut Sudah Menjadi Buah Jantung Sibiran Tulang Dia Itu Kalau Ditelepon Ikhwah Sudut Sana Apalagi Sekarang Pakai WA Bisa Lama Dua Jam Setengah Tau Tau Sendiri Ya Gitu Kan Ya Gak Demikian Bisa Lama Ikhwah Kenapa Kita Merastarangan Asyik Dengan Pembicaraan Itu Kalau Kita Memang Benar-benar Cinta Pasti Kita Akan Asyik Dengan Pembicaraan Itu Makanya Usman Bin Afan Pernah Mengatakan Seandainya Mereka Cinta Kepada Allah Mereka Gak 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 Ya Itu Diantara Yang Di Disebut Oleh Seorang Fasir Dimana Ya Kalau kita Merasa Berat Berarti Kita Belum Mencintai Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Seandainya Perintah Tersebut Rasulullah Sallam Ingat Rasulullah Itu Adalah Kekasih Kita Apakah Kita Merasa Berat Ketika Kita Melaksanakan Apa Yang Diperintahkan Oleh Kekasih Kita Seharusnya Tidak Tapi Kalau Merasa Berat Berarti Kita Memang Tidak Mencintai Dia Harisun Alaikum Dimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Sangat Giat Untuk Memberikan Faedah Menunjukkan Kepada Umatnya Menginginkan Umatnya Agar Beriman Dapat Hidayah Makanya Rasulullah Sallallahu Assalam Pernah Mengatakan Ikhwah Tidak Ada Satupun Yang Yang Dapat Mendekatkan Kalian Ke Surga Dan Dapat Menjauhkan Kalian Dari Api Neraka Kecuali Aku Sudah Jelaskan Sampai Seperti Itu Ikhwah Kecuali Aku Sudah Jelaskan Makanya Ada Seorang Yahudi Datang Kepada Salman Al-Farsi Dia Mengatakan Bahwasannya Ikhwah Orang Yahudi Eh Kalian Rasul kalian Itu Menjelaskan Semuanya Apa Kata Salman Al-Farsi Ajar Betul Nabi Kami Ini Diutus Untuk Menjelaskan Semuanya Hat Talakhiro Sampai Sampai Bagaimana Cara Duduk Di WC Juga Diajarkan Ikhwah Diajarkan Bagaimana Duduk Di WC Apa Yang Diajarkan Jongkok Nah Itu Dia Menghadapnya Bagaimana Ya Gak Boleh Menghadap Qiblat Gak Boleh Membelakang Qiblat Walat Takbul Qiblat Walat Tad Dibiruha Jangan Kalian Menghadap Ataupun Jangan Membelakangi Walakin Syarriku Agarribu Tapi Menghadaplah Ke Timur Ataupun Menghadaplah Ke Barat Karena Madinah Itu Posisinya Posisi Qiblat Sebelah Mana Selatan Madinah Kan Di Atas Utara Menghadap Ke Atas Kalau Ini Globe Khoritoh Peta Kan Selalu Utara Mana Atas Kan Kemudian Selatan Bawah Jadi Mekah Atasnya Madinah Makanya Kalau Orang Madinah Menghadap Qiblat Ke Selatan Kalau Dia Mau Menghadap Ke Qiblat Yang Pertama Dia Menghadap Ke Utara Menghadap Ke Betul Maqdis Demi kan Ikhwah Makanya Rasulullah Katakan Jangan Kalian Menghadap Qiblat Dan Jangan Membelakanginya Berarti Menghadap Mana itu Jangan Kalian Menghadap Ke Selatan Dan Jangan Menghadap Ke Utara Tapi Menghadaplah Ke Timur Atau Ke Barat Kalau Kita Sekarang Enggak Begitu Kita Posisinya Beda Kalau Kita Sekarang Qiblat Di Arah Barat Arah Barat 11 Derjat Miring Barat Kita Katakan Janganlah Kalian Menghadap Barat Dan Jangan Menghadap Ke Barat Timur Tapi Menghadap Ke Selatan Atau Ke Utara Jadi Sampai Seperti Itu Rasulullah Mengajarkan Sangkin Detailnya Tidak Ada Nabi Mengajarkan Sebagaimana Rasulullah Mengajarkan Kepada Umatnya Dan Semua Petuah Petuah Rasulullah Itu Itu Bisa Diteliti Keakuratannya Coba Tanya Yang lain-lain Yang katanya Menisbatkan Ini Ucapan Musa Menisbatkan Ini Kepada Ucapan Nabi Isat Cari Sanatnya Kalau ada Gak Ada Sanatnya Putus Putus Sampai Injil pun Putus Sanatnya Kita Al-Quran Waduh Quran Apa lagi Hadis-hadis Itu Masih Ada Sanatnya Sampai Sekarang Demikan Ikhwah Ada Sanatnya Kemana Carilah Sampai Kepada Rasulullah Dan Itu Hanya Ada Dalam Islam Demikan Ikhwah Sampai Mengatakan Sanat Sanat Termasuk Agama Jadi Kalau Kalian Bicara Masalah Hadis Tunjukkan Sanatnya Dari Mana Setelah Banyak Orang Mulai Memasuh Hadis Maka Para Ulama Hadis Kita Mengatakan Mana Sanatnya Jadi Pernah Suatu Kejadian Ikhwah Ada Seorang Kusus Kusus Itu Suka Buat Cerita Dia Menisbatkan Cerita Ini Kepada Rasulullah S.A.W. Sanatnya Dari Sanatnya Dari Ahmad Bin Hanbal Berkata Ahmad Bin Hanbal Dari Fulan Fulan Rasul Berkata Disebutkan Cerita Imam Ahmad Di situ Ada Dia Gak Tahu Imam Ahmad Ya kan Dulu Kan Orang Banyak Tahu Nama Tapi Gak Tahu Orangnya Ya kan Gak Ada WA Gak Status Gak Profil Gak Facebook Jadi Di Samping Imam Ahmad Ada Seorang Ulama Lain Yang Juga Ulama Hadis Saya Lupa Namanya Dia Tanya Betul Kamu Meriwayatkan Hadis Kayak Gak Ada Kata Imam Ahmad Setelah Saya Panggil Kamu Tahu Imam Ahmad Siapa Ahmad Saya Saya Ahmad Kamu Tahu Ahmad Tahu Dia Seorang Imam Kamu Tahu Ada Ini Ahmad Bin Hanbal Dia Tidak Pernah Meriwayatkan Hadis Seperti Yang Kamu Katakan Apa Katanya Ente Kira Ahmad Tanya Bukan Satu Aku Telah Meriwayatkan Seratus Ahmad Ngeles Dia Demikian Ikhwah Rahiman Allah Itulah Dia Ikhwah Jadi Agama Ada Sanatnya Demikian Ikhwah Jadi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Mengajarkan Kepada Kita Dengan Kegiatan Kita Sehari Hari Dari Mulai Kita Bangun Tidur Sampai Kita Tidur Kembali Bahkan Ketika Kita Tidur Ketika Mimpi Baik Bagaimana Ketika Mimpi Buruk Bagaimana Itu Sudah Ada Tuntunannya Dan Itu Hanya Ada Dalam Islam Tidak Ada Di Dalam Agama Yang Lain Dan Itu Sebagai Hikmahnya Adalah Karena Rasul Rasul Diutus Adalah Manusia Demikian Coba Malaikat Kita Ngantuk Gimana Ya Sunnahnya Ngantuk Kita Mau Tidur Gimana Sunnahnya Tidur Cari Nunggu Nunggu Malaikat Seorang Nabi Seorang Manusia Dia Menikah Dia Punya Keturunan Dia Ajarkan Kepada Kita Bagaimana Cara Menikah Dia Ajarkan Kepada Kita Bagaimana Cara Mendidik Anak Anak Demikian Agar Mereka Menjadi Seorang Soleh Dan Solehah Dan Terhadap Orang-orang Mumin Beliau Sangat Sayang Sangat Kasih Dan Sangat Sayang Kepada Orang-orang Mumin Demikian Ikhwah Jadi Yang Hubungannya Korelasi Antara Ayat Ini Dengan Bab Yaitu Bagaimana Rasulullah Sallallahu Sallam Mengajarkan Umatnya Tentang Tauhid Detailnya Bagaimana Bahkan Semua Jalur Yang Bisa Menuju Kesirikan Beliau Tutup Begitulah Sangat Harisnya Makanya Ikhwah Karena Khawatir Umatnya Menyembah Berhala Rasulullah Larang Tidak Boleh Buat Patung Rasulullah Larang Tidak Boleh Buat Melukis Lukis Karena khawatir Umatnya Menyembah Kuburan Beliau Larang Membangun Kuburan Beliau Larang Menulis Kuburan Beliau Larang Untuk Menulis Penerangan Di Kuburan Itu Itu Semua Dalam Rangka Menutup Semua Jalur Sebagai Tindangan Preventif Agar Tidak Terjadi Yang Namanya Kesirikan Demikian Ikhwah Tapi Barang Siapa Melanggar Maka Akan Terjadi Baru Sekitar Hari Ahad Kemarin Berarti Dua hari Yang Lalu Ada Seorang Berkata Kemarin Saya Ketemu Dengan Orang Apa Katanya Kita Harus Sebagai Apa Sebagai Apa Namanya Pemulihan Kita Kepada Orang Soleh Ya Kita Harus Baguskan Kuburannya Kita Bangun Kuburannya Begitu Ya Saya Baru Kali Itu Mendengar Pernyataan Itu Sebagai Cara Kita Untuk Memulihan Orang Soleh Ya Kita Baguskan Kuburannya Kita Bangun Kuburannya Ternyata Ada Seperti Itu Pernyataan Ini Padahal Nabi Sallallahu Aleyhi Sallallahu 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 Aleyhi Seandainya Dibolehkan Tentunya Kuburan Rasul Lebih Dahulu Dibangun Tapi Rasul Allah Sallallahu Tidak Melakukannya Dan Melarang Umatnya Makanya Setelah Ini Ada Hadis Nabi Sallallahu Jangan Kalian Jadikan Rumah Kalian Sebagai Kuburan Mulailah Rasul Apa Namanya Sheikh Muhammad Memberikan Rincian Apa Harisnya Rasulullah Itu Apa Bagaimana Rasulullah Sangat Intens Dengan Menjaga Umatnya Jangan Sampai Mereka Jatuh Kepada Kesirikan Barulah Kemudian Disebutkan Contoh Contohnya Sementara Sementara Yang Ayat Ayat Masih Secara Umum Haris Demikian Ikhwan Oke lah Sampai Disitu Saja Ada Yang Mau Pertanya Silahkan Ada Yang Mau Tanya Langsung Ustad Di Mejid Kampung Istri Saya Bersebelahan Dengan Kuburan Yang Hanya Berbatas Pagar Kurang Lebih 1,5 Meter Bagaimana Hukum Suha Di Masjid Tersebut Ikhwan Masjid Berdamping Kuburan Ya Kalau Masjid Di Pakaran Kuburan Ada Pakarnya Sudah Boleh Kalau Seandainya Tanah Diwakafkan Untuk Masjid Tiba-tiba Dibuat Orang Ada Kuburan Kuburan Dipindahkan Apabila Tanahnya Itu Wakaf Untuk Kuburan Tiba-tiba Ada yang Bangun Belakangan Masjid Masjidnya Dibongkar Demikian Ikhwan Karena Tidak Amanah Namanya Jadi Kalau Ada Dua Tanah Dua Lahan Sebelahnya Untuk Masjid Sebelah Untuk Kuburan Jelas Berarti Dibatas Saja Dengan Bagar Udah Cukup Demikian Bagaimana Kuburan Di Depan Misalnya Ini Masjid Abu Bakar Depan Ini Kuburan Boleh Enggak Kita Sholat Disini Sebelah Ini Tanah Tanah Sebelah Boleh Kenapa Tanah Itu bukan Tanah Masjid Lagi Jadi Ditembok Dibuat Pagar Demikian Kecuali Tanah Depan Masih Tanah Abu Bakar Tiba-tiba Sudah Ada Kuburan Itu dia Misalnya Nazir Pertama Disini Minta Dikuburkan Di depan Misalnya Kasiran Berarti Ini Contoh Contoh Karena Dulu Itu Begitu Kuburan Kuburan Yang Ada Satu Kuburan Itu Kan Itu Apakah Pewakifnya Ataukah Guru Agama Yang Pertama Disitu Dibuat Kuburnya Disitu Ya Ya Allah Wa'alam Ada Lagi Adalah Yang mau Nanya Langsung Apa Hukumnya Memakai Perihasan Mas Saat Keluar Rumah Misalnya Cincin Perhatikan Seluruh Tubuh Wanita Itu Aorot Kecuali Muka Dan Telapak Tangan Muka Dan Telapak Tangan Berarti Di Muka Dan Telapak Tangan Ikhwah Dan Telapak Tangan Boleh Diletakkan Perhiasan Misalnya Antum Punya Istri Ingin Antum Tindik Hidungnya Seperti Orang India Tapi Tengok Dulu lah Kalau hidung Ngepesek Jangan Lucu dia Kalau mancung Cocok Apa enggak Gitu kan Boleh Enggak Diti Tindik Disini Taruh Kerabu Di hidungnya Boleh Enggak Ada masalah Demikian Juga Apa Namanya Kuku Dimerahkan Misalnya Ya Di inail Bukan Dicat Dimerahkan Boleh enggak Boleh Enggak Apa Mata Dicelak Boleh enggak Boleh Celak Mekah Kalau nenek Kita kan Celak Mekah Kalau dulu Celak Mekah Itu ada Macam Tepung Ada Tabung Jolok Jolok Begini Baru Digitukan Kalau sekarang Mama Enggak Mama Pakai pasta Sekarang Udah Pakai pasta Macam Apa Namanya Macam Clear air Macam Cet Cet air Jadi Hurrah Rahman Allah Waiyakum Bagaimana dengan cincin Cincin Kalau wanita Boleh keluar rumah Dengan memakai cincin Dengan satu syarat Bukan cincin emas Kalau Si wanita keluar rumah Dengan cincin kuaci Boleh Silahkan Boleh Mau cincin Mau cincin apa Dari besi Cincin dari Mita imitasi Boleh Demikian Tapi Kalau cincin emas Enggak dibolehkan Syekh Al-Badz Rahimahullah Menyebutkan Dalam kitab Al-Maratul Muslimah Beliau menyebutkan Satu riwayat Dimana Para sahabat itu Kalau keluar rumah Dia ada cincin Cincinnya itu Apa Dililitkannya Khirkoh Kain Supaya Enggak kelihatan Itu dia Dililitkan kain Di cincinnya supaya Enggak kelihatan Jadi boleh Dia pakai cincin Tapi jangan Pakai cincin Emas Antum Apalagi laki-laki Boleh pakai cincin Juga Tapi tidak boleh Cincin emas Mau di luar Mau di Dalam rumah Bagaimana Kalau seorang laki-laki Lima jarinya Lima cincinnya Jadi Kalau dia pasta Syahud itu Kan goyang-goyang Itu punya Krutak-krutuk Krutak-krutuk Saya pernah gitu Seperti mencet dan binggi Jadi Bapak ini Semua ada cincin Besar-besar Jadi ketika digong-goyang Cincin yang Yang ditelunjuk Beradu dengan cincinnya Tengah Jadi Kutak-kutuk Kutak-kutuk Boleh Boleh enggak Lima-lima pakai cincin Boleh Asalkan Enggak ada yang bilang Gila aja lah pokoknya Enggak ada masalah Itu dia Allahu'alam Ada yang langsung Tanya Iya Kok hari ini aneh Enggak ada yang nanya Nanya Ya 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 Ikhwah Begini Terkadang Di agama lain Atau di bahasa lain Itu nama itu bisa berubah Seperti Ibrahim Jadi apa disana Abraham Hawa jadi Eva Adam jadi Adam Ya Adam Enggak lah Adam juga lah Mana ada Adam Iya Iya Yusuf jadi Joseph Apa lagi Hah Iya Daud David Suleman Ya Suleman apa Salmon Itu ikan Salmon Solomon Salmon Salmon Tadi Nah demikian Jadi ada yang seperti itu Termasuk juga Nabi Isa itu Mereka menamakan Jesus Itu ikhwah Ya Jesus Jadi Intinya begini saja Jika memang Yang mereka maksud Jesus itu adalah Nabi Isa Dan kita gak tau juga Saya juga gak gitu Apa namanya Melihat Injil Gitu kan Tapi yang saya Dengar-dengar Dari kesimpulan Orang-orang yang Apa namanya Mempelajari teologi Gitu kan Teologi ya namanya Ya kan Perbandingan agama Mereka mengatakan Dari Di Injil itu Dari ciri-ciri Yang mereka sebutkan Jesus itu Yaitu Nabi Isa Karena apa Mamanya Maria Ya Maria Kalau kita apa Mariam Kalau dia kan Maria Hanya versi Indonesia Versi Islam Mariam Tak punya ayah Kalau yang Maria punya Kalau Mariam Punya Mariam gak punya Suami Tapi kalau Maria Punya suami Siapa Yusuf Gak salah Yusuf Dan dia Melahir Nabi Isa ini Yesus ini Lahir di Kanang Kambing Demikian Ikhwah Jadi Dari peristiwa-peristiwanya Siapa ayah Siapa ibunya Dan siapa Paman-pamannya Kan juga Paman-pamannya Mariam siapa Zakaria kan Ya Yang Yang memberikan Apa namanya Asuhan Itu kan Zakaria Ketika Mariam Masuk di Mihrobnya Kemudian Ibadah disana Masuklah Zakaria Nabi Zakaria Lihat Ada buah-buahan Ketika Nabi Zakaria Masuk ke Tempat Ibadahnya Mariam Dia dapati Disitu Ada buah-buahan Dari mana Kamu dapatkan Buah-buahan Ini Karena Mariam Itu Ada persediaan Buah-buahan Di musim Panas Kok dia Punya Buahan Musim dingin Dan di musim dingin Kenapa Dari mana Dia ada Buah-buahan Musim panas Yang musim panas Kan buah-buahan Ini musim panas Munculnya Ini kenapa Makanya heran Nabi Zakaria Apa kata Mariam Dia dari Allah Dari 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 Apa namanya Dari Silsilahnya itu Dia sama Seperti Nabi Isa Demikian Dia sama Seperti Nabi Isa Allah Karena Ikhwah Salah satu Juga Dalam Silsilah Para Nabi itu Masing-masing Nabi Akan Mengabarkan Nabi Berikutnya Nabi Isa Juga Mengabarkan Nabi Berikutnya Dan dia Juga Mendapat Rekomendasi Dari Nabi Sebelumnya Makanya Nabi Isa Mengatakan Ya Bani Israel Inni Rasulullah Ilaikum Musaddiqal Lima Baina Yadaya Minat Taurat Ya Wahai Bani Israel Aku adalah Rasul Untuk Kalian Yang Ada Pembenarannya Dari Taurat Jadi Ikhwah Ciri-ciri Nabi Isa Itu Sudah Ada Di Taurat Dan Aku Akan Khabarkan Kepada Kalian Bahwasannya Akan Datang Rasul Setelahku Namanya Ahmad Makanya Ikhwah Allah Mengatakan Dan Orang-orang Yang Kami Beri Kitab Maksudnya Injil Dan Taurat Mereka Mengetahui Muhammad Itu Sebagaimana Mereka Mengetahui Anak Mereka Sendiri Tahu Mereka Sebenarnya Tahu Mereka Sebenarnya Muhammad Itu Betul-betul Apa Namanya Adalah Rasul Yang Terakhir Makanya Ikhwah Mereka Sudah Meramalkan Bahwasannya Bahwasannya Muhammad Itu Nanti Akan Muncul Di Negeri Arab Di Negeri Arab Tapi Mereka Masih Mengasumsikan Bahwasannya Muhammad Itu Dari Kalangan Bani Israel Makanya Orang-orang Yahudi Hijrah Ke Madinah Itu Kebar Itu kan Orang Yahudi Di Arab Kan Gak Ada Yahudi Ya Gak Gak Ada Yahudi Demikian Ikhwah Nabi Ismail Itu kan Sudah Menjadi Arab Kalau Orang Musta'ar Asalnya Dia Tidak Arab Tapi Karena Dia Menikah Dengan Suku-suku Arab Yang Datang Ke Mekah Jadilah Dia Arab Yahudi Khaybar Bani Kuinukok Bani Nadir Bani Kurezo Itu kan Bukan Orang Arab Demikian Itu Orang-orang Yahudi Kenapa Mereka Di Sana Karena Mereka Mengasumsikan Dari Pelajaran Mereka Dari Sini Akan Muncul Dari Sinilah Akan Diutus Para Nabi Yang Terakhir Itu Makanya Mereka Selalu Apa Namanya Mengancam Orang-orang Arab Ini Awas Kalian Nanti Kami Akan Perangi Kalian Kami Akan Taklukan Kalian Dengan Nabi Yang Terakhir Nanti Yang Diutus Mereka Sudah Gitu Sudah Beri Ancaman Begitu Demikian Ikhwah Falamma Falamma Ja'ahum Ma'arafubih Gimana Ayatnya Ketika Datang Apa Yang Mereka Ketahui Ketika Datang Apa Yang Mereka Ketahui Kafarubih Ternyata Mereka Kufur Kepada Kepada Yang Datang Tersebut Makanya Ketika Ternyata Datang Ternyata Nabi Terakhir Dari Arab Maka Orang-orang Madinah Orang-orang Madinah Mudah Untuk Beriman Karena Cerita Orang-orang Sudah Mereka Dengar Dari Orang-orang Yahudi Madinah Di Mekah Kan Ada Yahudi Yang Ada Yahudi Di Madinah Mereka Sudah Dengar Cerita-cerita Orang Yahudi Cirinya Begini 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 Makanya Ikhwah Datang Berapa Orang Dari Madinah Kenapa Mereka Sudah Dengar Ciri-cirinya Oh Ini Muhammad Ini Ceritanya Yang Dikatakan Orang Yahudi Jadi Jangan Lebih Cepat Ngebarnya Da'wah Islam Di Madinah Ketimbang Di Mekah Lebih mudah Diterima Kenapa Mereka Sudah Dengar Kajian Yahudi Di Situ Awas Kalian Nanti Cirinya Begini Begini Cirinya Begini Cirinya Begini Berarti Dari Kalian Kami Langsung Mereka Mudah Beriman Bahkan Pesat Orang-orang Beriman Di Madinah Ketimbang Di Mekah Makanya Rasulullah pun mengambil Keputusan Atas Perintah Allah Juga Untuk Hijrah Ke Madinah Dimana Kau muslimin Sudah Banyak Di Sudah Kuat Apalagi Madinah Itu Pun Ada Ada Darah Familinya Rasulullah Ayah Kakeknya Rasulullah Apa Namanya Ayah Kakek Buyut Kan Hashim Muhammad Bin Abdullah Bin Abdil Muttalib Bin Hashim Jadi Hashim Ini Ikhwah Dia Pergi Ke Dia Kan Biasa Orang Mekah Ini Kan Memang Pedagang Mereka Itu Biasa Berdagang Ke Yaman Dan Ke Kesyam Jadi Madinah Itu Adalah Tempat Res Area Mereka Mereka Kalau Pergi Kesyam Singgal Madinah Di Madinah Dia Nikah Di Madinah Dia Menikah Lahirlah Abdul Muttalib Jadi Abdul Muttalib Itu Lahirnya Di Madinah Ikhwah Jadi Ibunya Orang Madinah Penduduk Asli Madinah Dah Menikahlah Dia Kemudian Hashim ini Pergi ke Kan Berdagang tuh Melanjutkan Berdagangannya Ternyata Meninggal Di Sana Meninggal Meninggal Disana Orang Maka Gak Tau Kalau Dia Sudah Menikah Ada Wanita Yang Disunting Di Kota Madinah Tak Lama Kemudian Baru Ketahuan Bahwasannya Ternyata Hashim Punya Anak Dari Wanita Madinah Ada Disitu Dicari Ketemu Dibawalah Oleh Syaibah Eh Bukan Tolib Ya Tolib Tolib Namanya Tolib Abdul Muttalib Namanya Syaibah Jadi Adiknya Hashim Adiknya Tolib Tolib Ini Menjeput Syaibah Dan Dibawa ke Mekah Dibonceng Orang Mengatakan Siapa Yang Dibonceng Si Tolib Itu Ada Abdul Muttalib Oh Dia itu Adiknya Al Muttalib Al Muttalib Si Tolib Muttalib Al Muttalib Namanya Adiknya Hashim Al Muttalib Oh itu Hambanya Hambanya Si Al Muttalib Jadilah Syaibah Itu Diberi Julukan Jadi Abdul Muttalib Jadi Sebenarnya Apa Namanya Kalau Kakek Buyut Kalau Nenek Apa Emaknya Kakek Apa Nah Itulah Pokoknya Ya Itulah Pokoknya Jadi Emaknya Ibunya Abdul Muttalib Itu Orang Madinah Orang Madinah Jadi Bukan Orang Asing Rasulullah Di Madinah Ada Darah Rasulullah Ada Darah Madinah Tapi Biasanya Yang namanya Silsilah Biasanya Ambil Dari Ayah Itu Saja Semoga Semoga Bermanfaat Aku Luka Lihat Wa Astaghfirullah Li Walakum Wa Al-Salam Muslimin Inna Hual Ghafur Rahim Subhanak Allah Wabihamdik Asyad Wa La Ilaha Ila Anta Astaghfir Wabihamdik Wa Alhamdulillah Bi Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabihamdik 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 Wabihamdik